KISAH ADITIA KISAH ADITIA KISAH ADITIA KISAH ADITIA KISAH ADITIA Lanjutan kisah Aditya, si pemuda kaya yang sederhana. Episode 81. Di episode sebelumnya, Kenshin, datang menemui Clara, untuk mencari informasi tentang Aditya. Sementara Clara, mendengar perkataan Kenshin, yang ingin bertemu dengan Aditya, ia pun berkata, Oke, gua bisa pertemukan kamu dengan Aditya. Tapi gua minta imbalan, gimana, lunya setuju kaga. Kenshin, mendengar ucapan Clara, ia pun berkata, Oke deal. Lalu, kira-kira kapan, kamu mau antarin saya, untuk menemui Aditya, ucap Kenshin. Clara, ia pun berkata, Ya terserah lunya aja, kapan lunya sempat. Kenshin, mendengar ucapan Clara, ia pun berkata, Gimana kalau besok sore, kalau gitu tunggu ya, gua coba nelpon dulu, buat mastiin, dia ada di rumahnya enggak, sahut Clara. Setelah itu, Clara pun, langsung mengambil handphonenya, untuk menghubungi Bi Ijah. Tak berapa lama kemudian, panggilan pun tersambung. Halo Bi, ucap Clara membuka percakapan. Iya halo juga Non, sahut Bi Ijah saat itu. Setelah itu terdengar lagi, Bi Ijah berkata, Ada apa nih Non? Tiba-tiba Non Clara nelpon Bibi. Clara, mendengar ucapan Bi Ijah, ia pun berkata, Enggak ada apa-apa kok Bi. Aku cuma mau nanya, apa Aditya udah pulang? Loh, bukannya kemarin, si Aden berangkatnya bareng Non Clara. Kok sekarang, malah nanyain ke Bibi, sahut Bi Ijah, yang belum mengetahui, tentang pertengkaran Aditya dan Clara. Sementara Clara, mendengar ucapan itu, ia pun berkata, Oh, jadi Aditya belum pulang ya Bi. Iyalah Non, sahut Bi Ijah, lalu kembali melanjutkan perkataannya. Lagian sebelum berangkat tuh, dan Aditya bilang sama Bibi, Mungkin, dia agak lama di kota, soalnya, ada urusan yang mau si Aden selesaikan. Oh gitu ya Bi, sahut Clara, lalu kembali berkata, Oh ya Bi, kalau gitu, udah dulu ya. Iyalon, sahut Bi Ijah, lalu menutup panggilan tersebut. Lalu, setelah panggilan terputus, terdengar, Kenshin berkata, Gimana, bisa, besok sore kamu nemanin aku, untuk temui Aditya? Iyalah gua bisa, sahut Clara. Oke, kalau gitu aku balik dulu ya, sampai besok, ucap Kenshin, lalu berdiri dari tempat duduknya. Sementara Bimo dan Yanti, melihat Kenshin yang berdiri dari tempat duduknya, lalu melangkah keluar dari rumah tersebut. Mereka pun, langsung mengikuti langkah kaki Kenshin. Di sela langkah kakinya terdengar, Bimo berkata, Pak Kenshin, Bagaimana dengan permasalahan di ruang meeting kemarin, apa kami berdua sudah Anda maafkan, ucap Bimo. Mendengar ucapan Bimo, Kenshin pun berkata, Kalau soal kemarin, Anda dan Bu Yanti sudah saya maafkan. Tapi, kalian akan tetap diberi sanksi, sahut Kenshin. Bimo dan Yanti, yang semula mengira bahwa, mereka sudah dimaafkan oleh Kenshin. Mereka pun, langsung terlihat kaget, saat mendengar bahwa mereka akan diberi sanksi, untuk kesalahan yang mereka lakukan. Setelah itu terdengar, Bimo berkata, Tapi Pak, bukannya tadi Pak Kenshin bilang, Kalau kita bisa pertemukan Pak Kenshin dengan pemuda yang di foto itu, kita berdua akan Bapak maafkan. Tapi kok, malah Bapak berikan sanksi. Kenshin, mendengar ucapan Bimo. Ia pun berkata, Untuk masalah ini, besok kita bicarakan, ucap Kenshin, lalu masuk ke dalam mobilnya. Saat itu, Kenshin, Yanti dan Bimo, masih belum mengetahui, bahwa sedari tadi, ada orang yang sedang mengawasi mereka. Tak terasa, hari pun telah berganti. Terlihat saat itu, jarum jam telah menunjukkan, pukul 10 lewat 15 menit. Terlihat saat itu, Pak Albert, Jasmine dan Dika, yang sedang dalam perjalanan, untuk menghadiri suatu acara. Di selah perjalanan tersebut, terdengar, Pak Albert berkata pada Dika. Dika ingat, sesampainya di sana, kamu dan Jasmine, langsung dekati si Niko, biar orang-orang dari situa bangka Nakamoto dan Winata itu, tidak bisa mendekati dia. Karena tidak menutup kemungkinan, mereka akan menghasut Niko, agar tidak bekerja sama dengan kita, ucap ayah Jasmine. Sementara Dika, mendengar ucapan itu, ia pun berkata, iya Pak, itu sudah pasti, sahut Dika, menyebut Pak Albert dengan sebutan Papa. Sementara Jasmine, mendengar ucapan Dika, ia pun bergumam. Kepedean banget nih orang. Seenaknya aja, manggil ayahku dengan sebutan Papa, gumam Jasmine saat itu. Sementara, di lokasi yang berbeda, di sebuah pusat perbelanjaan mewah, yang kurang dari satu jam lagi, akan dilakukan, acara peresmiannya. Terlihat saat itu, para wartawan dari puluhan media ternama, yang datang, untuk sekedar mewawancarai pemilik dari pusat perbelanjaan tersebut. Tak luput juga saat itu, hadir para pengusaha-pengusaha sukses, yang datang untuk memberi selamat, Pada pemilik pusat perbelanjaan itu, yang tidak lain adalah Aditya Winata, yang masuk top satu orang terkaya di negeri itu. Namun, sampai saat ini, yang orang-orang tahu, pemuda miliader itu adalah, Niko Hermawan, orang kepercayaan dari Aditya, yang selalu menjalankan bisnisnya dari belakang layar. Sementara, di antara para pengusaha yang telah hadir di tempat itu, terlihat, Kenshin, Cindy, Tuan Nakamoto, Tuan Winata beserta para pengawal dan ajudan mereka pun, telah berada di tempat yang telah disediakan khusus. Sementara, di halaman parkir pusat perbelanjaan, terlihat saat itu, iring-iringan mobil yang ditumpangi Dika, Jasmine dan Pak Albert, baru saja sampai di tempat tersebut. Melihat kedatangan iring-iringan itu, petugas parkir pun, langsung mengarahkan mereka, ke tempat parkir yang sudah disediakan. Lalu, setelah memarkirkan mobil masing-masing, Pak Albert pun, keluar dari mobil tersebut, diikuti beberapa orang pengawalnya. Sementara Dika, yang juga baru keluar dari mobil tersebut, terdengar, ia berkata pada si petugas parkir, Eh lu, tolong antarin kita ke dalam, ucap Dika. Mendengar ucapan Dika, si petugas parkir pun berkata, Maaf Pak, Bapak masuk saja langsung, karena aku tidak bisa tinggalkan pekerjaanku. Bapak lihat sendiri, gimana ramainya tamu yang datang, kalau tidak ada yang arahin, pasti mereka bakalan sembarangan markirin kendaraannya, ucap si petugas parkir. Dika, mendengar ucapan itu, ia pun berkata, Alah, baru juga jadi juru parkir, udah belagu gini. Lagiankan, masih ada petugas parkir lainnya, yang bisa arahin tamu-tamu yang datang, ucap Dika. Maaf Pak, tetap enggak bisa, sahut si petugas parkir, lalu kembali berkata, Udah dulu ya Pak, aku mau lanjutin kerja, ucap si petugas parkir, lalu berjalan meninggalkan mereka. Sementara Dika, yang orangnya rada-rada darting, karena permintaannya tidak dituruti, terdengar ia berkata, Untung aja, gua bukan bos di sini. Kalau gua bosnya, udah gua pecat tuh orang. Jasmine, mendengar ucapan Dika, ia pun berkata, Kamu enggak punya mata ya dik, sampai harus minta diantarin segala. Jadi orang, enggak usah semena-mena gitu. Ayo Pak kita masuk, mungkin sebentar lagi Niko mau ngegunting pitanya, ucap Jasmine, lalu melangkah meninggalkan Dika. Oke guys, kita singkat saja ceritanya. Tak terasa, Niko pun, telah selesai meresmikan pusat perbelanjaan itu. Terlihat saat itu, para pengusaha yang hadir, datang dan memberi selamat pada Niko. Begitu pula dengan Pak Albert dan Dika, yang ikut memberi selamat, namun mempunyai niat tersembunyi. Nak Niko, selamat atas resminya pusat perbelanjaan ini, ucap Pak Albert, sambil mengulurkan tangannya pada Niko. Oh terima kasih om, sahut Niko. Lalu setelah itu terdengar lagi, Pak Albert berkata, Oh ya nak Niko, sebenarnya, ada yang ingin saya bicarakan dengan nak Niko. Niko, mendengar ucapan itu, ia pun bergumam. Ini pasti seperti yang diceritakan Pak Hendrik. Gumam Niko lalu berkata, Oh silakan om, apa yang mau om bicarakan, sahut Niko, berpura-pura tidak tahu, dengan apa yang direncanakan ayah Jasmine. Setelah itu terdengar lagi, ayah Jasmine berkata, Gini nak Niko, saya bersama beberapa rekan bisnis saya, ingin menjalin kerjasama dengan nak Niko, ucap Pak Albert. Lalu kembali berkata, Bisa nak Niko bayangkan, jika nak Niko bekerja sama dengan kita, sudah lah pasti, nak Niko akan mendulang keuntungan yang melimpah, ucap Pak Albert, mencoba meyakinkan Niko. Mendengar ucapan itu, Niko pun ingin berkata, namun tiba-tiba, terdengar, seorang wartawan, melemparkan pertanyaan pada Niko. Maaf Pak Niko, apa boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan pada Anda? Mendengar ucapan itu, Niko pun, langsung berkata pada Pak Albert. Maaf ya om, apa bisa, untuk masalah ini, kita bicarakan besok. Karena saat ini, saya harus menjawab pertanyaan dari para wartawan, ucap Niko, lalu kembali berkata, Oh ya om, besok sekalian, undang juga semua rekan bisnis om yang lainnya, agar kita bisa saling kenal satu sama lainnya. Untuk tempat nanti saya siapkan. Pak Albert, mendengar ucapan Niko, ia pun, kembali berjabat tangan dengan Niko. Baiklah, nanti saya konfirmasikan ke rekan bisnis yang lain, ucap Pak Albert. Sambil tersenyum. Akhirnya, anak ini mau bekerja sama dengan saya. Winata, Nakamoto, sebaiknya kalian bersiap-siap, untuk kehancuran kerajaan bisnis kalian, ucap Pak Albert dalam hati. Sementara Niko, yang mendapat pertanyaan dari salah satu wartawan yang hadir, terdengar ia berkata, Silakan mbak, apa yang mau Anda tanyakan, sahut Niko. Mendengar ucapan Niko, si wartawan tadi pun berkata, Pak Niko, yang ingin saya tanyakan adalah, apa definisi sukses menurut Anda? Dan apa alasan Anda, mengganti nama pusat perbelanjaan ini, dengan nama AWN Department Store? Sebab, menurut informasi yang saya dengar, awalnya nama Department Store ini bukanlah AWN. Mendengar ucapan si wartawan tadi, Niko pun berkata, Maaf, untuk definisi sukses yang Anda tanyakan, saya tidak bisa menjawabnya, mungkin, nanti ada seseorang yang bisa menjawab pertanyaan Anda. Dan untuk alasan saya mengganti nama pusat perbelanjaan ini dengan nama AWN, biar lebih singkat dan mudah diingat, ucap Niko, lalu bergumam. Sebenarnya, AWN adalah singkatan dari, Aditya Winata. Sementara, di antara orang-orang yang hadir di tempat itu, terlihat, seorang pemuda mengenakan topi dan switer putih, yang sedang melihat acara peresmian itu. Dan pemuda itu tidak lain adalah, Aditya, pemilik sebenarnya dari pusat perbelanjaan itu. Singkat cerita, puncak dari acara itu pun telah usai. Terlihat saat itu, satu persatu tamu yang datang, akan segera meninggalkan tempat tersebut. Di sela itu terlihat, Pak Albert yang tidak lain adalah ayah Jasmine, datang menghampiri Niko. Nak Niko, kira-kira, besok pukul berapa, kita akan mengadakan pertemuan, untuk menanda tangani, kontrak kerja sama kita. Niko, mendengar ucapan itu, ia pun berkata, Hem, gimana, kalau besok pukul 10 pagi? Oke, nanti infokan saja, di mana tempat pertemuannya, ucap Pak Albert, lalu kembali berkata, maaf nak Niko, apa boleh, saya menyampaikan sepatah dua patah kata, untuk menutup acara ini. Mendengar ucapan itu, Niko pun berkata, oh silakan om, ucap Niko, lalu memberikan mikrofon yang dipegangnya pada Pak Albert. Setelah mengambil mikrofon dari tangan Niko, terdengar, Pak Albert berkata lewat mikrofon itu, selamat siang para hadirin semua. Sebelum acaranya ditutup, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Niko, karena telah menyetujui, permintaan kerjasama kami, ucap Pak Albert. Buset dah, kapan ya, gua ngomong setuju, mau kerjasama dengan mereka, gumam Niko, saat mendengar ucapan Pak Albert. Sementara, Kenshin, Cindy, Tuan Nakamoto dan Tuan Winata, yang jelas mendengar ucapan itu, mereka pun tampak terlihat kaget. Lain halnya Pak Hendrik yang tidak lain adalah ajudan dari Tuan Winata. Seusai mendengar ucapan Pak Albert, terlihat, Pak Hendrik mengambil handphone miliknya, dan langsung mengirim pesan pada Aditya. Tuan Muda, target sudah memakan umpan, selanjutnya, saya serahkan pada Tuan Muda, tulis Pak Hendrik dalam pesan tersebut. Tak berapa lama kemudian, Aditya pun membalas pesan itu. Iya om, saya ada di antara kumpulan para tamu. Besok, akan saya kejutkan mereka, balas Aditya. Sementara Jasmine, mendengar ucapan ayahnya. Ia pun melangkah ke samping Niko, lalu berbisik. Pak Niko, saya Jasmine, anak dari Pak Albert. Sebaiknya Anda pikirkan kembali, untuk bekerja sama dengan ayah saya. Ayah saya orangnya tidak sebaik yang Anda pikirkan. Tidak menutup kemungkinan. Kedepannya, Pak Niko yang akan dihianati oleh ayahku, ucap Jasmine. Niko, mendengar ucapan itu, ia tersenyum lalu berkata, saya ragu, apa ayah Anda punya kemampuan untuk menghianati saya, sahut Niko. Hem, tapi terima kasih untuk nasihatnya, lanjut Niko. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.